Salawat kajungjunan Iyateh kaunggulan Sekarang kepada tafsir Jalalen Tafsir Jalalen ayat menceritakan Mentafsirkan surat bagoroh ayat ke-123 123 Dimulai yang berkaitan dengan ayat tersebut Dari kata-kata Sebelum amkuntum syuhada Ada kata-kata Berkata Kepada Nabi Muhammad Alasta apakah kamu tidak tahu Alasta apakah kamu tidak Ta'alamu adalah mengetahui kamu Anna Ya'kubah Kepada sesungguhnya Nabi Ya'kub Ya'umamata dihari meninggal beliau Awso Beliau mewasiatkan banihi kepada anaknya Bili Yahudiah kepada bangsa Yahudi Nazalah maka Yahudiah dengan keyahudian Bili Yahudiah dengan keyahudian Nazalah maka turun ayat Amkuntum syuhada Am Atau Kuntum Telah Ada kalian syuhada Adalah Am Tidaklah Am Tidaklah Kuntum Pernah ada kalian syuhada Adalah sebagai penyaksi Haduran Ya'ani yang hadir Terbukti kalian Terbukti kalian Kuntum Apakah tidak Kuntum terbukti kalian Syuhada Adalah Penyaksi kalian Haduran adalah hadir kalian Ith tadkala hadoro hadir Ya'akub Kepada Nabilah Ya'akub Apa Lemautu kematian Ith Tadkala Badalun adalah badal Min Ith Daripada Lapad Ith Qoblahu sebelumnya Qola Berkata Nabilah Ya'akub Libanihi Kepada Anak beliau Mata'abuduna Apa yang kalian sembah Min Ba'adi setelahku Ba'da Mauti Yani setelah meninggal Aku Qolu Maka menjawab mereka Bangsa Yahudi Na'abudu Kami Ulang lagi Ulang lagi Qola Libanihi Bertanya Qola Bertanya Nabilah Ya'akub Libanihi Kepada Anak beliau Mata'abuduna Apa yang kalian sembah Min Ba'adi setelah Akan Mata'abuduna Apa yang kalian Akan sembah Min Ba'adi setelah Ku Ba'adi Ba'adi mauti Yani setelah Meninggal Aku Kolu Maka menjawab Mereka Na'abudu Kami akan Menyembah Ilaha Kepada Tuhan Engkau Wa'ilaha Aba'ika Dan Kepada Tuhan Luhur Luhur Engkau Ibrahim Ayah Wa'ilaha Aba'ika Dan Tuhan Ayah Ayah Engkau Ibrahim Yani Nabilah Ibrahim Wa'is Ma'ala Wa'is Ma'ila Dan Tuhan Nabi Ismail Wa'is Hak Dan Tuhan Nabi Ishaf Udah Di Dihitung Siapa Ismail Nabilah Ismail Min Al-Aba'i Daripada Ayah Ayah Taglibun Jadi apa Taglibun Kamu Taglibun Jadi apa Kenapa Ayah Mereka Ya Ayo 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 Pakai isi Muntuknya Aduh Ismaila Minul Aba'id Taglibun Aduh Ismailah bahwasannya pembilangan kepada Nabilah Ismail minal abai daripada ayah-ayah taglibun adalah memayoritaskan wali annal amma karena sesungguhnya meratakan bimang zilatil abi adalah sederajat dari mana meratakan kedudukan ayah apa deh kamu aman wali annal amma kesungguhnya paman wali annal amma karena sesungguhnya paman bimang zilatil abi adalah sederajat dengan ayah ilahan kepada Tuhan wahid dan yang satu badalun adalah menjadi badal min ilahika daripada ilahika wanahnu dan halnya bahwasannya kami lahu kepada Tuhan mereka muslimuna adalah yang berpasrah waham dan bahwasannya wanahnu wanahnu halnya bahwasannya kami lahu kepada Tuhan mereka muslimuna adalah berpasrah lahu kepada Tuhan yang Esa lahu kepada Tuhan Esa muslimuna adalah tunduk waham dan bahwasannya ambi manah hamzatil ingkari adalah manah hamzah ingkari ayani lam tahduru tidak menghadirkan kalian bukan tidak menghadirkan kehadir kamu bang kayak kemarin kamu kehadir malam kemis gituloh lam tahduru tidak hadir kalian hu kepada Nabi Allah Ya'qub waktamautihi di waktu meninggal beliau fakaifamaka bagaimana tansebuna eh menisbatkan kalian ilaihi kepada Nabi Allah tansebuna tansebuna mak kalian menisbatkan ilaihi kepada Nabi Allah Ya'qub mak kepada sesuatu la yaliku yang tidak layak itu sesuatu bihi kepada Nabi Allah Ya'qub ya ini subhanallah ini penjelasan penting ini dimana timbul sekarang pemahaman-pemahaman yang salah jadi yang berkaitan dengan agama para rasul sebelumnya ini banyak yang mengklaim dengan klaim yang tidak tepat dan salah mengatakan bahwa Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim Nabi Ismail kemudian Nabi Ishaq status mereka itu sebagai orang Yahudi ada yang bilang lagi status mereka adalah Nasroni bahkan yang mereka wasiatkan kepada keterunan-keterunannya itu adalah dengan keyahudian orang Nasroni mengatakan dengan kenasronian ini ucapan bukan hanya sekarang pengakuan ini nampak jadi sebelum diutus Nabi besar Muhammad SAW banyaknya tersebar luas Yahudi dan Nasroni dimana-mana diantaranya ada ada ucapan mereka ucapan mereka dakwah mereka yang menyatakan bahwa Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq itu status mereka Yahudi yang mereka sebarkan adalah keyahudian itu perkataan orang Yahudi orang Nasroni mengatakan status Nabi Ibrahim, status Nabi Ishaq, Nabi Ismail itu Nasroni dan mewasiatkan dengan kenasronian sehingga banyaklah tersebar luas Yahudi dan Nasroni di zaman tersebut sebelum Nabi besar Muhammad SAW dan pola pikir manusia ternyata seperti itu ini subhanallah pola pikir yang luar biasa yang menyebarluaskannya kebawah-kebawahnya keturunan-keturunan Yahudah kebawahnya orang-orang Yahudi gitu kan Bani Israel semuanya menyebarluaskan pemahaman-pemahaman yang salah seperti ini subhanallah tan kala timbul ada apa namanya keturunan yang salah yang tidak paham sejarah nenek moyangnya dengan benar maka Allah melahirkan keturunan Nabi Ibrahim yang menceritakan tentang sejarah Nabi Ibrahim dengan benar siapa Nabi besar Muhammad SAW Nabi akhirnya Nabi membongkar kebohongan mereka yang mengatakan Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq mewasiatkan dengan keyahudian ada yang mengatakan mewasiatkan dengan kenasronian dibongkar sebelum dibongkar disini Rasulullah SAW tak kala beliau menjelaskan tentang penjelasan ini dilihat pula oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasroni status Nabi sebagai siapanya Nabi Ibrahim tak kala diterusuri ternyata sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihisa salam Rasulullah SAW beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim berarti statusnya adalah keturunan kemudian ada timbul pertanyaan dari orang Yahudi kepada Rasulullah SAW yang bertanya ini adalah Yahudi orang Madinah nanya kepada Nabi Allah SWT yang berkata ya Muhammad kamu gak tahu tak kamu gak tahu tak bahwa Nabi Yaakub itu kan tak kalah meninggal itu sebelum meninggal mewasiatkan kepada anaknya dengan keyahudian ya Muhammad Nabi ditanya seperti itu didebat seperti itu oleh orang Yahudi Madinah jawaban Nabi jawaban Nabi pertama jawaban Nabi merupakan wahyu dari Allah SWT pertama Nabi bertanya dulu amkum tum syuhada idha hadara Yaakub belumut emang kamu hadir tak tadkala Nabi Yaakub gitu kan sebelum meninggal kamu ada di sana tak ini orang Yahudi Madinah orang Yahudi Madinah kan perkataannya ya Muhammad kamu gak tahu bahwa Nabi Yaakub ketika meninggal mewasiatkan anaknya dengan keyahudian tadkala Nabi Yaakub mau meninggal mewasiatkan kepada anaknya dengan keyahudian jawaban Nabi berupa pertanyaan balik emang kamu hadir emang kamu hadir tadkala Nabi Yaakub meninggal kamu hadir tadi sana emang kamu hadir ini kamu berkata seperti itu berdasarkan apa gitu loh intinya Nabi menyatakan bahwa bahwa dalil mereka yang mengatakan Nabi Yaakub mewasiatkan dengan keyahudian itu tidak kuat mana dalil mereka oleh karena itu Nabi berani bertanya kembali dengan pertanyaan kamu emang hadir ketika Nabi Yaakub meninggal itu kamu hadir disana terus jelaskan kembali oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam cerita yang sesungguhnya yang mereka sembunyikan di dalam kitab teurat mereka yang mereka sembunyikan di dalam kitab injil mereka cerita sesungguhnya dijelaskan kembali oleh Nabi jelaskan dibadalin idgola libanihi tatkala Nabi Yaakub menjelang kematiannya itu Nabi Yaakub berkata kepada anaknya matabuduna mimbadim wahai anak-anakku apa yang akan kamu sembah setelahku golu anak-anaknya menjawab kami akan menyembah Tuhan kamu ayah-ayah kamu Ibrahim itu Nabi Ibrahim menyembah Tuhan Nabi Ibrahim wa Ismail menyembah Tuhan Nabi Ismail wa Ishaqo menyembah Tuhan Nabi Is Tuhan yang mana ilahan wahida Tuhan yang Maha Esa sama Tuhan Nabi Ibrahim Tuhan yang Maha Esa Tuhan Nabi Ismail Tuhan yang Maha Esa Tuhan Nabi Ishaq Tuhan yang Maha Esa wa nahnulahu muslimun dan kami kepadanya tunduk Islam kami kepadanya mana yang mengatakan disana bahwa diwasiatkan oleh Nabi Yaakub wasiat Nabi Yaakub kepada anaknya berupa keyahudian atau kenasronian menyembah batu menyembah berhala kemudian menyembah hewan mana perkataannya mana perkataannya yang menyatakan disana terus kamu mengatakan dalil bahwa Nabi Yaakub alaihissalam mewasiatkan dengan keadaan itu berdasarkan apa apakah hanya berdasarkan cerita turun-menurun yang ternyata ceritanya merupakan kebohongan menisbatkan sesuatu kepada nenek moyangnya kakek-kakeknya dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka dan ini yang terjadi jadi problemnya itu ternyata problem pertama orang Yahudi dan Nasroni tidak mempelajari sejarah nenek moyangnya dengan sejarah yang benar dengan sejarah yang yang benar kenapa dilihat dari sisi kehidupan mereka saja amaliyah mereka sudah berbeda dari nenek moyangnya pekerjaan mereka sudah bertolak belakang dengan pekerjaan nenek moyangnya akhirnya bercerita sesuatu yang sesuai dengan pekerjaannya menceritakan sesuatu tentang nenek moyangnya sesuai dengan pekerjaannya ini problem pertama makanya di zaman kita sebenarnya kesini-kesini juga ini gambaran kecil subhanallah ya parahnya kita itu seperti ini jadi tatkalah status kita contoh sebagai keturunan wali Allah keturunan orang soleh keatasnya perasaan nenek moyangnya soleh kebawahnya tatkalah toleh ini karena status kitanya toleh itu kan gak sesuai dengan nenek moyang dari sisi perbuatan akhirnya tatkalah ada orang yang bertanya tentang nenek moyangnya dia mikir kayak gini saya cerita nenek moyang saya soleh ntar bisi ayah pertanyaan nah itu kamu toleh terus kenapa kamu nenek moyang kamu orang soleh semuanya kenapa kamu gak soleh mau cerita nenek moyang saya wali takut ada pertanyaan nah itu jadi wali malu saya itu kan akhirnya kalau bercerita nyari aja cerita-cerita yang sesuai dengan perbuatannya gitu loh bercerita tentang nenek moyangnya dengan cerita yang sesuai dengan dirinya agar ada pengakuan oh saya berhubungan nenek moyang nah bahkan tidak sedikit membuat cerita kebohongan dinisbatkan kepada nenek moyangnya bercerita kebohongan dinisbatkan kepada kakek-kakeknya kakek saya itu kayak gini loh karhun saya kayak gini loh berceritanya dengan kebohongan demi apa karena ya agar ada pengakuan bahwa saya betul selaku keturunan dari nenek moyang saya kalau gak cerita kayak gitu takut ada pertanyaan kayak tadi nenek moyang cerita nenek moyangnya wali gitu kan karena kitanya gak wali gitu kan diri sendirinya gak wali takut ada pembohongan wah bohong siah incu wali namanya itu jadi wali wah bohong gitu kan incu jelma soleh namanya garom ntar banyak orang membohongkan jadi problem ternyata disana ini problemnya disana Allah Allah wujudkan cara bercerita yang benar sebenarnya Allah wujudkan lewat kehidupan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah tadkala terlahirlah keturunan Nabi Ibrahim yang luar biasa yang soleh Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari masa kecilnya tidak ada kecacatan sama sekali tidak ada kecacatan di masa kecil masa muda kemudian dewasa sampai masa tua umur 40 tahun digali garis keturunannya ternyata sampai Nabi Ibrahim dari sisi itu saja Nabi sudah oh ini apaan jadi seperti itu sebahanallah jadi malahan nampak harumnya nama Nabi Ibrahim dengan lahirnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi bercerita tentang bagaimana kesolehan Nabi Ibrahim agama Nabi Ibrahim dengan melihat keturunan saja Nabi Ibrahim menjadi harum namanya dan orang-orang tatkal itu ingin menggali dengan benar seperti apa sih Nabi Ibrahim sebenarnya apakah betul seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi Madinah bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi dan mewasiatkan dengan keyahudian yang ternyata tatkal dilihat orang-orang Yahudi Madinah banyak kecacatan di dalam akhlaknya banyak cacatnya di dalam ibadahnya banyak cacatnya apakah saya akan mengikuti cerita mereka pengakuan mereka terhadap nenek moyang mereka yang mereka katakan nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim statusnya Yahudi kemudian mewasiatkan dengan keyahudian ternyata kehidupan mereka sendiri yang mengakui sebagai keturunannya penuh dengan kecacatan amaliyahnya berbeda dengan Nabi Ibrahim kesolehannya berbeda banyak perbuatan keburukannya tapi setelah melihat cucu yang ini beda ini mah cucu yang ini cucu yang ini beda siapa Nabi Besar Muhammad SAW oh ini dilihat dari sisi nasab benar nyampe kepada Nabi Ibrahim kemudian ditatap sejarah di masa kecilnya gak ada kecacatan gak ada kecacatan subhanallah dan tadkala Nabi mengutarakan cerita tentang nenek moyangnya gitu kan itu muslimun tadkala menjelaskan tentang cerita Nabi Yagub cerita Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Ibrahim gak ada yang bisa membantah gak ada yang bisa membantah tadkala Nabi bercerita seperti ini didengarkan oleh orang-orang maka orang-orang langsung condong kepada Nabi Besar Muhammad SAW kenapa ya statusnya emang keturunan Nabi Ibrahim statusnya keturunan Nabi Ibrahim kedua kesolehan juga beda lebih pantesan ini yang disebut cucunya ketimbang yang itu ngaku cucunya namun beda amalnya ngaku cucu wali namun kesolehannya beda dengan nenek mayangnya saya ikuti cucunya yang ini yang solehnya sama dengan nenek mayangnya itu cara bercerita jadi ternyata peran keturunan cucu yang soleh itu berpengaruh di dalam keabadian cerita keabadian kesolehan nenek moyangnya keabadian keharuman nenek moyangnya jadi harumnya seorang karuhun ternyata bergantung pula ini harum kelanjutannya harum namanya ini bergantung pula kepada peran cucu cucunya kalau cucu cucunya enggak harum enggak soleh lamat laun akan redup nama nenek moyangnya tanpa disadari ternyata bukan orang lain yang mencamari nama nenek moyang kita kita sendiri yang mencemarinya bukan orang lain bukan penziaruh yang mencemari nama nenek moyang kita bukan bukan pendatang yang mencemari nama harum nenek moyang kita bukan bukan ternyata kita sendiri yang selaku keturunannya yang mencemari nama baik mereka yang mencemari nama harum mereka kenapa karena kita tidak bisa melakukan kesolehan seperti mereka perbuatan sehari-seharian kita ternyata kesaharian kita jauh dari perbuatan nenek moyang kita pagi siang malam kita hanya sibuk dengan dunia dilihat nasabnya ya Allah nasab saya kepada wali gitu kan kemudian denger cerita nenek moyang nya pagi siang malam nya ngaji kediaannya ngaji pagi siang malam nya ini ceritanya keturunan wali yang wali tersebut pagi siang malam yang ngaji namun ceritanya sendiri kehidupannya pagi siang malam hanya sibuk dengan dunia gak pernah menyempatkan hadir di majlis ta'lim walau menyebar menyebar luaskan ilmu Allah kesalahan pertama bukan pada si A bukan pada si B bukan pada pendatang pada penziarah bukan pada kita selaku keturunan makanya subhanallah luar biasa itu kan pentingnya membangun kesolehan pada diri kita diantaranya lagi diantaranya lagi ini sebenarnya adalah sebagai peran penting pula di dalam kelestarian di dalam apa namanya keabadian ini cerita nenek moyang kita yang harum nama-namanya akan terus dikenal sekarang kalau gak ada para kiai para ajangan gitu kan para kiai para ajangan yang subhanallah luar biasa yang sanatnya sampai kepada mamah yang mahmud sehingga tadkalah di mahmud semakin tahun semakin banyak kenapa siapa yang datang siapa datang siapa yang mempublikasikan oh ternyata di bawahnya mamah yang mahmud memiliki keturunan keturunan yang luar biasa keturunan keturunan yang soleh sebagai pendai sebagai ulama Allah sehingga itu pendai dakwah di tempat tempat dakwah di masyarakat di berbagai macam wilayah kemudian tadkalah para masyarakat masyarakat bertanya itu siapa yang ceramah itu siapa yang dakwah siapa ajangannya dari mana oh tadkalah ditanya-tanya sampai sanatnya kepada mamah yang mahmud datang hal mamah yang mahmud semuanya oh cucunya masya Allah soleh tukum aduh soleh karuh nage soleh karuh nage wali akhirnya saya juga ingin datang kepada nenek wayangnya ini peran penting yang membuat redup di tempat tempat yang membuat redup sekarang makom kewalian di tempat tempat pertama problemnya bukan pada penziaroh gak mau datang bukan tapi keturunan problem pertama keturunannya keturunannya ini yang gak ada yang gak ada sesuai dengan nenek moyangnya sehingga gak ada yang mencari tahu tentang nenek moyangnya kenapa karena mereka hidup bukan di masa nenek moyangnya masyarakat sekarang hidup bukan di masa nenek moyangnya tapi di masa keturunannya ya otomatis saat mereka lahir ke alam dunia gak ujuk-ujuk langsung tahu nenek moyangnya enggak yang dilihat dulu adalah keturunannya keturunannya seperti apa keturunannya siapa pertama tidak akan timbul pertanyaan kalau tidak ada yang membuat penasaran tidak akan timbul pertanyaan kalau tidak ada yang membuat penasaran adanya pertanyaan karena penasaran ini ceramah ini orang dakwah ini orang soleh subhanallah orangnya soleh ini keturunan siapa atau kok bisa soleh kayak gitu subhanallah ilmunya kok bisa seperti itu keturunan siapa karena penasaran timbul pertanyaan setelah timbul pertanyaan mencari-cari oh ternyata keturunan si ini pantes di gali-gali te karuhur na wali gitu kan oh pantes keatasnya juga orang-orang soleh subhanallah ya semoga saja Allah menyedihkan kita dari keturunan keturunan yang bisa sesuai dengan karhun-karhun kita ya dari sisi kesolehan dari sisi perbuatan baik amaliyahnya luar biasa kita pula ya makanya ini problem kita tapi ya setidaknya jangan berbohong setidaknya gak apa-apa akuilah subhanallah anak kucing terlahir daripada si singa gitu aja lah paham setidaknya jangan sampai yang tadinya singa diidikan kucing gitu loh paham setidaknya kalau ingin bercerita setidaknya kayak gitu akuilah meskipun dirinya kayak kucing ya udah ngomong aja kucing gitu lah saya ini sebenarnya nenek moyang saya ini adalah singa tapi gak tau kok kesini yang terlahir saya kucing gitu kan ini saya yang jadi kucing keatasnya apa singa jangan sampai dirinya kucing kemudian nenek moyangnya yang singa kita nyatakan sebagai kucingnya jangan setidaknya sudah aku malu yaudahlah mau gimana lagi gak bisa dipunggiri telan aja rasa malunya salah siapa gak mau berbuat seperti nenek moyangnya telan aja oleh diri kita rasa malu kita ya Allah nenek moyang saya sebenarnya itu teaki orang gitu kan kalau namanya itu kawas itu nyata itu kan ya inilah kucing yang terlahir dari si singa keatasnya singa kebawahnya kucing mendingan kucing wala kucing namun kucing anggara kucing garong itu kan aduh repat jangan sampai jangan sampai bercerita tentang nenek moyang karena nenek moyangnya wali kesininya kita bukan wali malu mau bercerita itu nenek moyang kita jadi mengkucingkan nenek moyang yang singa diceritakan sebagai kucing sepuluhnya nenek moyang saya ini gitu kan yang diceritain itu gak tau walaupun benar gak tau salah gitu loh yang paling parahnya lagi yang diceritain subhanallah yang bisa membikin salah sangka terhadap akhlak nenek moyangnya emang contoh ada perbuatan seperti itu tapi kan yang kamu ceritakan hanya sebatas itu orang yang mendengar akan memahami seterusnya oh ternyata biasa aja hati-hati bercerata tentang nenek moyang yang bercerita bercerita tentang udud nawe hungkul gitu kan ayah dengan anubur udud deh dalil udud deh dengan dalil nenek moyang dong mama etage udud apaldu gitu kan ngaji udud udud nawe hungkul orang ma gitu kan diceritakan tentu pemahaman orang kan beda entar hati-hati orang membaca entar seperti apa kamu bilang kayak gitu entar oh berarti ternah orang udud gitu kan berarti ya biasa dong etage saru wajang orang entar seperti itu jangan salah bercerita tentang nenek moyang nenek moyang yang mulia jangan ya meskipun contoh ada seperti itu contoh ada kalau 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 ini kalau ada seperti itu itu mah belakangan ceritainya ceritain dulu sholatnya kayak gimana puasanya kayak gimana baru kalau itu mah setelah bercerita puasanya sholatnya pek adeknya mung kanu udud supaya apa takkan bercerita tentang puasanya tentang sholatnya nanya sama dirinya ayo takkan muka turun nanya sholatnya kayak gitu gak puasanya kayak gitu gak ditutup dengan udud udud orang itu saru yang karuhun itu kan karuhun ma'ayah udud nah kawas gitu udud nah sholat nah sabar raka'at puasanya sabar raka'at ayo ma'udud udud dua kawai itu berang buting hari sholat berang batuang ditinggal udud berang buting hari puasa sunah can pernah jadi beda ketahuan bedanya gitu loh jadi gak ada di hati ingin menyamakan oh saya sama dengan karuhun dari sisi udud beda ngeduna oke ini jangan sampai salah bercerita jangan sampai salah cara bercerita bercerita tentang para ulama Allah jangan salah bercerita tentang para wali wali Allah takutnya kayak gitu salah cerita tentang para ulama Allah cerita kenteh contoh cerita tentang kawin wih tihji yang diceritain aja tentang poligamina orang buka guru buka pemajikan wih tihji entah pemahaman orang itu akan salah dia dia salah memahami kamu salah berceritanya dulu ceritain dulu sholat ceritain dulu gimana puasanya ceritain dulu gimana ngajinya ceritain dulu gimana dikirah ceritain dengan era dek nurutan bab gawina ada sholat lagi dengan beda aduh era dengan dek nurutan bab gawina hari puasanya beda gitu kan jadi kesana pemikirannya udah pantes lu yutihiji gida sholat nakawaski itu puas nakawaski itu pantes anumatak dimana lu yutihiji gida tetap sakinah mawadah waroh mah beda beda sama saya kalau ingin ikut ikut sholat beda dari sholat sudah beda mau ikut ikutan lebih dari satu tong boro dua tilu opat hiji bukan sakinah mawadah waroh mah satu juga enggak sakinah mawadah waroh mah satu juga anaknya beragajul satu juga istrinya beragajul gitu kan istrinya wala dididik ibadah wala dididik ngaji udah udah tahu gak bisa mendidik ibadah gak bisa mendidik ngaji ternyata gak pernah dibawa ke pengajian itu satu ini mau lebih dari satu dengan pedali udah salah nyerita salah cara nyeritanya kamu paham ceritanya jangan dari sana dulu ceritanya dari mana sholat gimana puasanya kayak bagaimana begitu pula tak bercerita tentang nabi besar muhammad sholat kalau kamu bercerita dulu tentang nabi memiliki istri lebih dari satunya dulu itu akan timbul pertanyaan yang banyak gitu karena gak ada orang tua akhirnya hancur akhlaknya gak ada rasulullah s.a.w. tetap ditinggalkan oleh ayahnya oleh ibunya oleh pamannya oleh kakeknya keadaannya tetap lurus berada dalam kebenaran kemudian mau lapar mau kenyang tetap menyembah Allah mau lapar nabi mau kenyang tetap nabi akhlaknya bagus tidak pernah keluar bahasa kasar karena lapar akhirnya keluar bahasa kasar mau nabi dapat penghasilan mau gak dapat penghasilan tetap ucapannya lembut gak muntang karena gitu kan gak dapat penghasilan di hari ini timbul bahasa yang kasar tetap dulu sejarahnya yang akhlaknya seperti itu subhanallah gak pernah berubah akhlaknya tetap baik tutur katanya tetap lembut kepada istrinya tetap lembut kepada sekelilingnya tetap lembut atudah iya patut setelah kita memahami akhlaknya yang seperti itu kemudian memahami ibadahnya seperti bercerita nabi istrinya lebih dari satu kalau nabi mau lebih dari satu tanya masalah atudah istrinya jadi soleh patut jadi soleh dan nabi juga soleh gitu kan mau satu mau lebih dari satu tetap bahasa nabi seperti itu lembut tidak pernah kasar jangankan kepada istrinya yang lebih dari satu sahabatnya yang ribuan saja nabi gak pernah berkata kasar tak kalah lapar gak pernah berkata kasar kita mah jangankan istri lebih dari satu istri satu aja penghasilan gak datang tuh gaji gak turun ucapan rubah jadi kasar ucapan kepada istri rubah jadi kasar raut muka rubah kepada istri bahasa ke anak berubah jadi kasar satu itu satu oh rasulullah sallallahu 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 pantes satu seperti itu juga lebih dari satu udah masalah kenapa karena akhlaknya juga luar biasa sebelum menikah seperti apa dari masa kecilnya seperti apa sehingga lebih dari satu juga subhanallah malahan jadi maslahat jadi dakwah jadi maslahat jadi dakwah dimana kobilah-kobilahnya ketika ini istri nebi gitu kan seorang perempuan di satu kobilah dinikahi oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka menjadi kekuatan dakwah yang hebat pada kobilahnya karena nabi saat kali itu sudah masuk ke dalam daerah keluarga kobilah mereka ya iya ada iunima enggak jangan lebih dari satu satu juga enggak jadi maslahat enggak jadi dakwah enggak malahan jadi berhenti dari ibadah bukan jadi dakwah jadi tambah keluarganya jadi masuk islah keluarganya jadi maslahat ikuti pengajian sebelum menikah ngaji setelah menikah berhenti ngaji oh enggak ada dakwahnya enggak ada jangan kandahwah malah berhenti dari ngajinya ya Allah yang sebelum menikah ngaji setelah menikah berhenti ngaji yang sebelum menikah wirid sholat sunnah ya Allah terjaga baca al-quran luar biasa rutinitasnya setiap hari setelah menikah berhenti baca qurannya jangan kandahwah sekarang mau disesuaikan dengan nabi mau berani berbicara tentang nabi nabi istrinya lebih dari satu nabi istrinya lebih dari satu juga merupakan dawah banyak orang yang masuk islam ini kamu istri satu aja bukan orang lain yang masuk islam tidak sedikit orangnya ini karena pernikahan jadi keluar dari agama islam bukan mengajak orang lain jadi masuk islam karena pernikahan yang tadinya dia status islam karena pernikahan dipaksa oleh pernikahannya yang tadinya dia islam karena pasangannya non muslim dia rubah status islamnya menjadi non muslim terus berani bertanya berani mempermasalahkan tentang Rasulullah berani mempermasalahkan tentang para ulama yang menikah lebih dari satu ngaca ngaca satu aja jangan ngajak orang lain kamu ngaca satu itu belum bisa jadi dawah ulama lebih dari satu juga jadi dawah ini hati-hati banyak pemahaman pemahaman yang salah yang ternyata timbulnya dari cara memahami yang salah cara memahami yang salah kesininya yang berceritanya salah cara menceritakan mana yang harus pertama kali diceritakan mana makanya jangan heran kenapa ada maulid yang diceritain di dalam maulid apa dulu kelahirannya dulu sebelum kamu mengenal kerasulan kenal dulu kelahirannya dulu kenapa kalau kamu sudah kenal kelahirannya untuk memahami kerasulan dakwah nabi sikap nabi di masa kerasulan kamu akan gampang memahaminya kalau memahaminya dari awal pahami dulu kelahiran nabi oh kelahirannya juga ternyata luar biasa di masa kecilnya luar biasa dilihat irhasot irhasotnya apa itu irhasot mujizat tapi bahasa mujizat sebelum diangkat jadi jadi nabi jadi rasul bahasanya irhasot keajaiban keajaiban yang terjadi di masa kecilnya seperti apa gitu kan kesolehannya julukannya di masa kecil saja sudah dapat julukan al-amin terpercaya gak pernah berbohong gak pernah sekalipun menyembah berhala gak pernah ikut-ikutan setahun sekali ada perayaan kumpul menyembah berhala rame-ramean menyembele hewan di depan ka'bah nabi gak pernah ikut sama sekali di masa kecilnya sekalipun gak pernah ikut gak pernah ikut-ikutan di dalam kemusyrikan di masa kecilnya kita bisa paham akhlaknya seperti apa ibadahnya seperti apa masuk kita memahami masa kerosulan paham hati kita lapang hati kita terbuka apapun penjelasan dari nabi dari rasul saya akan menerimanya dengan baik dengan pemikiran yang baik dengan pemikiran yang baik karena paham dari aw awang itu cara menceritakan harus seperti itu dari awal subhanallah semoga Allah membalas ini para ulama Allah yang membuat maulid dimana-mana ada maulid tiba maulid berjanji maulid semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan mereka bercerita tentang maulidnya nabi membikin judul sengaja maulidnya nabi agar orang-orang terbuka matanya semuanya kamu gitu kan untuk memahami keagungan rasul kamu dan nabi kamu kamu coba pahami dulu dari kelahirannya sehingga nanti akan ada pemikiran jangankan di masa diangkat jadi rasul di masa lahirnya juga sudah mulia kelahirannya saja sudah mulia tidak seperti orang biasa oh pantas kalau masa kerosulan hati kita akan menerima dengan lapang dada apapun penjelasannya apapun penyampaiannya apapun sikapnya sengaja ya itu yang dimaksud dengan pemikiran maulid itu seperti itu maksudnya bercerita bercerita kan maulid di dalamnya si roh bercerita cuma dikasih judul kelah kelahiran judul judul kenapa judulnya kelahiran gak kerosulan ya itulah maksudnya tadi maksudnya apa sebelum kamu memahami kerosulan pahami dulu kelahiran agar apa timbul pemikiran pemahaman lahirnya saja sudah mulia apalagi tak kala diangkat jadi rosul sebelum diangkat jadi rosul saja di masa kecilnya sudah mulia baik luar biasa akhlaknya di masa dewasanya luar biasa apalagi sudah diangkat jadi rosul paham karena tidak sedikit di masa kita orang yang mendapat jabatan yang mulia dari sisi keduniaan oh di masa sekarangnya iya sih statusnya sebagai pemimpin sebagai pejabat sebagai menteri sebagai apa namanya bupati sebagai presiden iya di masa sekarang statusnya kayak gitu tapi kan belum tentu di masa kecilnya baik seperti itu di masa kecilnya pintar seperti itu kan belum tentu tidak seperti rasulullah di masa tuanya luar biasa di masa kecilnya beda dengan yang lainnya gak seperti pemikiran orang yang ingin menyamakan rasul itu sama seperti kita di masa kecilnya gitu loh ros itu sama seperti kita di masa kecilnya oh pakaiannya oh gitu kan kotor sebangsanya wah sama seperti kita leho kamu bang baca sejarah dengan baik baca sejarah dengan baik gimana Nabi di masa kecilnya kok kenapa Nabi dijuluki Al-Amin kok kenapa orang-orang semuanya gitu kan sebenarnya pada melihat Nabi jatuh cinta kepada Nabi percaya subhanallah dari sisi wajahnya bersih banget bersih gitu kan gak akan timbul kata-kata An-na-da-fatuh minal iman dari Nabi kalau Nabi tidak kebersihan sebagian dari iman itu yang mengutarakan siapa Rasulullah salallahu alaihi wasalam Nabi tatkala mengutarakan sabda seperti itu adakah yang menyanggahnya adakah yang berkata An-na-da-fatuh minal iman paduka juga gak bersih enggak ada kenapa tatkala Nabi berkata An-na-da-fatuh minal iman iya ternyata atudan Nabi juga dari sisi pakaian subhanallah selalu bersih baik bersih pakaiannya badannya selalu bersih subhanallah kemudian rapih kenapa kita melihat di dalam sejarah Nabi kalau kemana-mana yang dibawa diantaranya kaca yang dibawa adalah sisir gitu kan itu apa maksudnya Nabi menjaga kebersihan subhanallah dari dulu Nabi kayak gitu dari kecil bersih sengaja luar biasa jangan kita samakan seperti Ki kita kecilnya Nabi sama seperti Ki kita beda kecilnya beda jangankan di masa kecilnya lahirnya juga beda lahirnya juga beda semoga kita semuanya mendapatkan percikan kemuliaan dan percikan keagungan kesolehan dari Nabi Besar Muhammad dan kita mendapatkan percikan kesolehan percikan sekarang kema'rifatan percikan keimanan keislaman ketakwaan percikan keisanan dari nenek nenek moyang kita dari karhun karhun kita yang mana mereka adalah para wali Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah para ulama Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang soleh kita mendapatkan percikan dari mereka semuanya sehingga kita pantas menyandang gelar menjadi keturunan mereka ya di dunia ya dikubur ya di akhirat amin ya Allah ya rabbal alami dikumpulkan dengan mereka di alam dunianya selalu dikumpulkan dengan mereka dipandang oleh mereka dipandang oleh nenek moyang kita gerak-geri kita ditatap oleh nenek moyang kita diperhatikan sehingga kalau ada yang salah ditegor langsung oleh nenek moyang kita tidak lewat secara langsung mungkin lewat mimpi kita semuanya di masa dunia ini kita dekat dengan nenek moyang kita yang soleh yang wali selalu dihadiri oleh nenek moyang kita selalu bersama oleh nenek moyang kita di dalam yakodoh kita di dalam tidur kita kemudian tak kala masuk alam kubur kita kumpul dengan nenek moyang kita para wali kemudian keluar di alam kubur mulai dari alam masyar sampai surga Allah kita berbarengan dengan nenek moyang kita yang soleh para aliyah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbul Alamin biji isina Rasulullah sallallahu alaihi wassalam isi ashril fatiha alhamdulillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi bilalamin arrahmanirrahim alaqimuddin yakana mudiyakana sayinuddin asurah talam segi alaqimuddin aminta alihim berumatul 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 amin wallah alhamdulillah selamat menikmati